Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dini Dan terima kasih bagi kalian yang sudah bersedia mampir ke channel saya Bagi kalian yang baru pertama kali mampir ke channel saya Dan belum klik tombol subscribe, jangan lupa klik subscribe Untuk ikutin terus video-video terbaru dari saya Baiklah, dalam kegiatan kali ini Sekarang saya sekeluarga menghabiskan waktu untuk berkemping di salah satu kota di Hungaria Jadi setelah kita menempuh perjalanan sekitar 3 jam dari Budapest Sekarang kita sudah sampai di kota yang bernama Vertu Rakos Dan kita akan menghabiskan malam tidur di tena ini Tenanya kecil banget ya untuk ukuran kita bertiga Dan ini pengalaman pertama anak saya Untuk bermalam di tenda Jadi sebagai istri yang baik Di saat suaminya sedang membuat tenda Setelah prepare nih ya Perabotan dari Budapest dikeluarin Saya Adamnya nih lihat lagi Mau keker apa Adam mau keker ya Iya Jadi ini merupakan eksplorasi di sore hari-hari pertama kita Setelah tadi membuat tenda dan kebetulan juga hujan ya Jadi beginilah suasananya di pedesaannya ya Rumah-rumahnya Dan Adamnya maunya digendong Ini disini banyak rumah-rumah yang disewakan Kamar-rumahnya Karena memang area turis Jadi tuh begini Villa-villanya ya Lucu Ya tutup Sudah tutup Sudah tutup Jadi tadi kita sudah berjalan dari arah atas sana ya Sekitar 20 menit sambil menggendong Adam Kasian banget Papanya Adam beneran Adam kalau di tempat baru memang masih susah untuk jalan sendiri Jadi ini rumah yang ada tembok warna birunya itu tempat dimana kita membuat camping Dan turun ke bawah sana itu merupakan danau Sekarang kita sedang istirahat Capek tadi jalan-jalan Nah ini dia nih anaknya nih Hei Adam Hati-hati ya Iya Kenapa kupingnya gatel Pencet Main air Cuci tangan ya Cuci tangan biar bersih Eh itu Siapa naik ke tu Ke Bandung Surabaya Hei developers Setiap Terus Kepada Tentu naik kereta api jadi inilah lokasi dimana saya bercamping dengan keluarga di ujung sana dan ini di atasnya ini pohon anggur anggur-anggur kita sudah sampai dan sekarang sudah jam 9 malam dikarenakan masih ada sunset memang kalau musim panas di Eropa itu jam 9, jam 10 malam itu masih terang dan kita bercamp di sebelah sana tenda kita di area kita bercamping ternyata ada pohon yang sangat menarik dengan buahnya yang sangat unik jadi dalam bahasa hungaria pohon ini buahnya disebut fig atau fugue dan kalau di Alkuran itu mitosnya ini merupakan buah tin jadi inilah buah yang dilarang dimakan tapi tetap dimakan oleh Hawa makanya deh Adam dan Hawa dikirim ke dunia setelah makan buah ini ini buah tinnya masih hijau kalau sudah ready warnanya akan berubah menjadi ungu atau kehitaman jadi pohonnya banyak sekali ini buahnya nah seperti ini pohonnya rasanya seperti apa ya jadi dalamnya itu akan seperti gula merah berkaramel di dalam buah ini selain buah fugue ternyata ada blackcurrant juga disini jadi saya bisa makan dan petikin lumayan nih petik buahnya buat sarapan pagi biar gak enak ya biar gak muat mantap sekarang saya mau menikmati buah rapsberrynya manis banget apalagi tadi habis sarapan udah minum teh sekarang makan ini buahnya buahnya enak banget mirip buah apa ya buah beri-berian itu disini selalu asem sih jadi bingung ya kalau di Indonesia gimana ya bandinginnya sama buah apa tapi ini rasanya asem banget baiklah teman-teman online sekalian jadi pengalaman kita pertama kali camping bersama anak usia anak saya 3 tahun dan ini bener-bener kemarin itu pertama kalinya bagi kita mencoba tidur di tenda dan ternyata oh my god hasilnya tidak di hasilnya di luar dugaan well kalian tahu hasilnya seperti apa yang pasti katastrofa atau bener-bener disaster jadi banyak sekali ya problematik membawa anak tidur di tenda itu jadi karena memang kita tuh gak training sebelumnya dan ternyata anak saya tuh kaget berada di dalam tenda sekecil itu dan hanya dengan lampu terus kita harus tidur dan apalagi kendalanya saat itu kemarin itu hujan angin jadi campur aduk terus anak saya juga nangis semalaman dan makanya hari ini kita memutuskan untuk pulang jadi gak apa-apa sih untuk belajar dan melatih anak ya untuk bersatu dengan alam karena biasanya kan kita kalau kemana-mana tidurnya di hotel atau di apartemen gitu kan tapi ternyata dan ini pelajaran juga buat kita next time kita akan belajar lagi jadi pengalaman camping hari ini benar-benar dengan komplik campur aduk nah ini dia nih Adamnya Adam white 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 Adamnya mau pulang ya Adam gak betah di camping hari ini selamat menikmati